Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang teman-teman Alhamdulillah Hari ini Kak Afan Sama aku juga Sama Kia juga Senang banget ya Ki Karena masih puasa Karena masih puasa Dan spesialnya karena kita Bisa menemui teman-teman Ki Aku senang loh Teman-teman semoga senang ya Dengan kehadiran Kak Afan sama Kia juga Soalnya ada yang spesial Hari ini spesial Karena kita akan membaca Kisah salah satu sahabat yang terbaik Dari Rasulullah SAW Siapa Kak? Namanya Sayyidina Abu Bakar Sedik Namanya Sayyidina Abu Bakar Sedik Itu siapa? Beliau termasuk salah satu khalifah Yang terbaik Yang jasa-jasanya Sampai hari ini Tetap dikenang ya teman-teman Oh Aku tahu Yang termasuk Pengganti Rasulullah Beliau Adalah khalifah pertama Yang menggantikan Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat Ki Gimana ceritanya? Nah Teman-teman sudah penasaran Dengan kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Sedik Yuk kita baca bersama-sama ya Aku mau baca Kali ini Kita akan membaca Buku seri sahabat nabi Nah teman-teman Yang akan kita baca hari ini Adalah Abu Bakar Asyidik Buku ini ditulis oleh Rani Yulianti Dan ilustrator Hendri Kurniawan Diterbitkan oleh PT JP Press Media Utama Yuk kita mulai teman-teman Abu Bakar adalah Seorang pedagang dari Mekah Dia Sering melakukan perjalanan Keluar kota Mekah Sebelum Muhammad menjadi Rasul Abu Bakar telah menjadi Sahabat Muhammad Muhammad dan Abu Bakar Sama-sama mencari kebenaran Allah Dengan caranya masing-masing Muhammad Mencari kebenaran Allah Dengan merendung di Gua Hira Dan Akhirnya Mendapat wahyu dari Allah Melalui perantara Malaikat Jibril Abu Bakar Mencari kebenaran Allah Dengan menemui Orang-orang yang yakin Dengan kebenaran Akan datangnya Rasul terakhir Ketika dalam perjalanan dagang Abu Bakar bertemu Dengan seorang pendeta Akan datang Rasul terakhir Dari tanah haram Ucap pendeta Ketika pulang ke Mekah Abu Bakar mendapat kabar Muhammad telah menjadi Rasul Abu Bakar Abu Bakar sangat gembira Karena hal yang ditunggu-tunggunya Tiba Dia pun Langsung menemui Rasul Dan memeluk agama Islam Kemudian Abu Bakar mengajak Usman bin Affan Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Dan Tolhah bin Ubaidillah Untuk menemui Rasul Kelima orang tersebut Langsung menyatakan Keislamannya Mereka Bersama-sama Menjadi sahabat Rasul Yang setia Ketika Rasul Menceritakan Tentang perjalanan Israq Mi'radnya Orang-orang Kurois Mengejek Dan menertawakan Rasul Saya mempercayainya Jika demikian Maka Dia benar Ucap Abu Bakar Lantang Orang-orang Kurois pun Berhenti Mengejek Rasul Umat Islam Mendapat perlakuan Yang menjedihkan Di Mekah Rasul pun Mengajak umat Islam Mengajak umat Islam Untuk hijrah Ke Madinah Kaum Kurois Mengetahui Kebergian Rasul Mereka pun Mengejar-Ngejar Dan berniat Membunuh Rasul Abu Bakar Abu Bakar dan Rasul pun Mencari tempat Persembunyian Akhirnya Mereka Bersembunyi Di sebuah Gua Atas pertolongan Atas pertolongan Allah Kaum musyrik Tidak menemukan mereka Padahal Mereka berada Di luar gua Tempat Persembunyian Rasul Umat Islam Hidup Rukun Di Madinah Abu Bakar Senantiasa Menolong Orang yang Miskin Abu Bakar Tidak tega Melihat Budak Yang disiksa Dia pun Mengeluarkan Hartanya Untuk Membebaskan Budak-budak Yang disiksa Kaum musyrik Abu Bakar Tidak segan-segan Menolong Janda Dan anak yatim Dia Selalu Memerahkan Susu domba Dan mengaduk Adonan roti Untuk mereka Ketika Rasul Sakit Beliau Menyuruh Abu Bakar Menggantikannya Untuk menjadi Imam Sholat Ketika Rasul Meninggal Banyak Umat Islam Yang Tidak Mempercayainya Abu Bakar Berhasil Menenangkan Hati Umat Islam Abu Bakar Pun Diangkat Menjadi Khalifah Selama Menjadi Khalifah Abu Bakar Selalu Menjalankan Perintah Allah Dan Rasul Walaupun Sudah Menjadi Khalifah Abu Bakar Tetap Hidup Sederhana Ketika Meninggal Keluarga Abu Bakar Mengembalikan Harta Berupa Satu Ekor Kledai Dan Satu Tong Untuk Memerah Susu Ke Baitul Mal Nah Demikian Teman Teman Kisah Tentang Abu Bakar As-Siddiq Keren Tidak Kisahnya Beliau Adalah Khalifah Pertama Setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Beliau Juga Termasuk Salah Satu Sahabat Rasulullah Yang Baik Nah Seperti itu Teman Teman Kisah Tentang Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bagus Ya Kak Iya Beliau Termasuk Salah Satu Pejuang Islam Yang Menggantikan Rasulullah Jadi Khalifah Aku Kagum Loh Iya Jadi Teman Teman Juga Bisa Meneladani Sahabat Saidina Abu Bakar As-Siddiq Karena Beliau Termasuk Salah Seorang Yang Pertama Masuk Islam Dengan Teman-temannya Iya Dengan Teman-temannya Juga Nah Teman-teman Kita Pisah Dulu Ya Insyaallah Kita Akan Ketemu Lagi Besok Ceritanya Kita Akan Tetap Melanjutkan Tentang Kisah-kisah Islam Sik Itu Iya Teman-teman Sabar Ya Kita Ketemu Besok Sekarang Kita Pisah Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tada Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!